Pemiksa teror terhadap pekerja media atau jurnalis kembali terjadi dan kali ini mobil milik salah seorang jurnalis televisi di Kabupaten Sedang Berdagai, Sumatera Utara dibakar orang tidak dikenal. Mobil milik jurnalis salah satu televisi nasional yang sehari-hari bertugas melakukan peliputan berita di Kabupaten Sedang Berdagai dibakar orang tidak dikenal. Saat kejadian, mobil terparkir di teras rumahnya di dusun tiga desa pon Kabupaten Sedang Berdagai. Pembakaran mobil pertama kali diketahui oleh istri korban yang terbangun karena mencium bau asap. Saat dipadamkan, tercium aroma bensin. Sementara itu di sekitar rumah korban ditemukan sendal yang diduga milik pelaku yang tertinggal dan terdapat jejak telapak kaki di jalanan berlumpur di bagian depan rumah.